Salam, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Pagi ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan Yang terambil dari Masmur 35 dan saya beri tema kemenangan Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pagi ini oleh karena kemurahanmu Kami boleh bangun pagi dengan segar tidak kekurangan suatu apapun Dan pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan Berbicara lah Bapak sebab kami semua mendengar Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Saya akan bacakan ayat yang ke-9 dan ke-10 dari Masmur 35 Masmur 35 ayat 9 dan 10 Tetapi aku bersorak-sorai karena Tuhan Dan giran karena keselamatan daripadanya Segala tulangku berkata Ya Tuhan siapakah yang seperti engkau Yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya Orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merapasi dia Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Pernahkah saudara mengalami sakit hati oleh karena perlakuan yang tidak baik dari orang lain Atau barangkali dari orang yang kita kasihi Apa yang muncul dalam pikiran saudara ketika saudara disakiti Ketika saudara diadehkan Ketika saudara dihianati Bahkan mungkin mereka merencanakan kejahatan Tentu saja batin kita akan tergoncang Menyadari bahwa kita disakiti atau dihianati Terlebih oleh orang-orang yang kita kasihi Barangkali tanpa kita sadari Kita mulai mengutuki mereka Kita mulai bersungut-sungut Kita mulai mengecam Menyimpan dendam Atau mencari cara untuk membalas perbuatan mereka Dengan lebih kejam lagi Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Demikianlah yang dialami Daud Daud disakiti oleh orang-orang yang selama ini ditolongnya Oleh orang-orang yang selama ini diperhatikannya Ia marah terhadap orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya Ia sakit hati Atas kekejaan mereka Ia merasa dihianati Karena perbuatan baiknya dibalas dengan kejahatan Tetapi Pertanyaannya Apakah Daud dengan sendirinya Membalas semua perlakuan jahat itu Kepada mereka Tidak ya saudara Daud menyerahkan segala kemarahan Sakit hati Dan perasaan dihianati itu kepada Tuhan Daud menyerahkan segalanya kepada Tuhan Daud meminta pertolongan Tuhan Karena yang meyakini bahwa Tuhan yang memiliki kuasa untuk bertindak kepada mereka Sekilas tampak permohonan Daud seakan-akan menyeratkan dendam Seakan-akan meminta supaya Tuhan mencelakai para musuhnya Mungkin saudara heran Kok doa Daud seperti ini Itu sebagaimana yang tercatat di dalam ayat yang pertama Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku Dari ayat ini kita melihat bahwa Daud seakan-akan Sedang memiliki rasa dendam terhadap orang yang menyakitinya Saudara kita perlu ingat Bahwa Daud hidup dalam perjanjian lama Kerangka berpikirnya berbeda Dengan prinsip perjanjian baru Prinsip perjanjian lama adalah Keadilan Sementara prinsip perjanjian baru adalah Kasih Kasih inilah yang direvolusi oleh Tuhan Yesus Prinsip perjanjian lama Orang benar akan mendapat upahnya Dan orang fasik akan mendapat hukuman Itulah prinsip keadilan di dalam perjanjian lama Jadi Doa Daud ini bukan berarti dendam Tetapi sesungguhnya Dia menyerahkan semua persoalannya Kepada Tuhan Yang adalah hakim yang adil Perlaku orang jahat Perlakuan orang fasik diserahkan kepada Tuhan Dari peristiwa yang Daud alami Kita bisa melihat Bahwa kepahitan yang Daud alami Tidak membawa dia kepada dendam dan sakit hati Tidak membawa dia menjadi lupa diri Dan bertindak yang sama Namun Membawa dia kepada pengenalan akan Tuhan Yang lebih dalam lagi Bahwa Tuhan lah penolongnya Sehingga dalam imannya Dia Merasa sudah memperoleh kemenangan Imannya mengatakan bahwa Dia sudah menang atas persoalannya Hal itu sebagaimana yang tercatat Di dalam ayat 9 dan 10 Dikatakannya Tetapi aku bersorak-sorai Karena Tuhan Aku giram karena keselamatan daripadanya Segala tulangku berkata Ya Tuhan siapakah seperti engkau Yang melepaskan orang sengsara Dan miskin Dari tangan orang yang merampasi dia Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Tentu Pengalaman daun ini Menjadi Gambaran Bagi kita Bagaimana sikap kita Menghadapi kesulitan Atau sakit hati Dari perlakuan orang lain Terhadap kita Terlebih Kita sekarang Hidup dalam perjanjian baru Yang diperintahkan Tuhan Yesus Untuk mengasihi Tidak hanya diperintahkan Untuk mengasihi orang-orang Yang mengasihi kita Tapi juga Kita diperintahkan Untuk mengasihi orang Yang berbuat jahat Kepada kita Kita harus mendoakan Musuh kita Ketika ditampar pipi kiri Berikan pipi kanan Ketika ada yang Meninta baju Kepada kita Berikan jumlah kita Supaya mereka bertobat Dan datang Kepada Tuhan Nah saudara aku Mungkin pertanyaannya Sanggupkah Kita melakukannya Sanggupkah kita berdoa Untuk musuh kita Saudara ingat bahwa Di dalam Tuhan Yesus Kita akan mengalami Kemenangan Bersama Tuhan Yesus Kita akan melakukan Perkara Yang besar Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Kami bersyukur Kepadamu Oleh karena Kami menyadari Bersama Tuhan Kami akan melakukan Pekerjaan besar Bersama Tuhan Kami pasti akan Beroleh kemenangan Terima kasih Bapak Kau yang senang Biasa menolong kami Menghiburkan kami Membuat kami Lebih lagi Dan lebih lagi Percaya kepada Tuhan Bapak engkau sumber Kemenangan Atas segala Masalah kami Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan memucap syukur Amin Salam semuanya Tuhan Yesus Memang berkati